Meskipun vital essence dan true essence Luo Zheng sepenuhnya diblokir, dia masih bisa meminjam kekuatan sisik naga di tubuhnya. Dia hanya menggunakan kekuatan lebih dari 100 sisik naga, tetapi di bawah getaran yang begitu besar, tikus-tikus yang menempel di tubuh Luo Zheng langsung terguncang sampai mati. Bagi Lingyan, Zhao Fengqin, dan yang lainnya, tikus-tikus ini mungkin menjadi masalah besar, tetapi bagi Luo Zheng itu tidak masalah. Setidaknya tikus-tikus ini tidak bisa menyakitinya sama sekali. Di kawanan tikus ini, kelompok itu bertarung saat mereka berjalan, dengan paksa mengukir jalan berdarah. Tetapi pada saat ini, dari kejauhan di hutan belantara, suara genderang tiba-tiba terdengar. Bam-bam-bam. Ketika drum mulai dipukul, Luo Zheng dan yang lainnya segera mendengar jeritan melengking lagi. Setelah suara mencicit, semua tikus yang bergegas menuju Luo Zheng dan yang lainnya tiba-tiba berhenti dan melarikan diri ke segala arah. Mereka menggali ke dalam tanah dan menghilang dalam sekejap. Suara itu, itu pasti raja tikus dari tikus-tikus ini. Luo Zheng melihat mayat tikus yang tersebar di mana-mana di belakangnya. Mereka tersebar di seluruh tanah, membentuk garis hitam panjang. Tidak lama kemudian, puluhan bayangan hitam menyerbu ke arah Luo Zheng dari langit di atas hutan belantara. Karena mereka masih jauh, yang lain tidak bisa melihat dengan jelas wajah bayangan hitam ini. Cahaya biru melintas di mata Luo Zheng, dan matanya segera diwarnai dengan warna hijau mengkilap. Dia mengerutkan kening. Orang-orang ini benar-benar bisa terbang. Mereka yang terbang di udara bukanlah manusia, juga bukan iblis, dan mereka jelas bukan anggota klan Nightfei. Luo Zheng belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Makhluk-makhluk ini ditutupi lapisan sisik hijau mengkilap, dan masing-masing makhluk ini memegang tombak panjang di tangan mereka. Dalam sekejap, mereka telah mengepung Luo Zheng dan yang lainnya. Makhluk yang memimpin menilai Luo Zheng dan yang lainnya, lalu mengarahkan tombak panjangnya ke kejauhan. Itu menatap Luo Zheng dari atas, dan suku kata aneh terus-menerus keluar dari mulutnya. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dikatakannya. Luo Zheng dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, semuanya bingung. Pada saat ini, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang tampaknya dimensi ini telah menghalangi esensi sejati dan esensi astral, tetapi ada cara lain untuk berkultivasi. Hanya saja Luo Zheng dan yang lainnya tidak tahu bagaimana melakukannya. Benda apa ini? Zhao Fenkin bertanya dengan cemberut. Lingyan menggelengkan kepalanya, mungkin mereka adalah penduduk asli dunia ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Sepertinya, mereka ingin menyerang kita, kata Meng Chong dengan suara teradam. Dia baru saja digigit tikus-tikus ganas itu. Sejak dia memasuki tubuh kalajengking yang ganas, dia telah menderita. Kenapa kamu takut pada orang-orang ini? Jika mereka berani menyerang, maka kita akan melawan mereka. Kata macan langit sambil menatap makhluk-makhluk di udara. Semua orang memandang Sky Tiger seolah-olah dia idiot. Makhluk-makhluk ini tampaknya tidak memiliki basis kultivasi yang tinggi, tetapi sistem kultivasi mereka benar-benar berbeda. Mustahil untuk mengetahui kedalaman kekuatan mereka. Belum lagi mereka bisa terbang di langit. Poin ini saja sudah cukup untuk menempatkan mereka pada posisi yang sangat pasif. Pada saat ini, salah satu orang berkulit hijau tiba-tiba berhenti berbicara dan mengangkat telinganya untuk mendengarkan dengan tenang. Semua orang penasaran dengan aksi orang berkulit hijau ini. Mereka melihatnya tiba-tiba melambaikan tombak panjang di tangannya ke tanah. Dari tombak panjangnya, gelombang tak terlihat tiba-tiba menyapu. Gelombang terus-menerus merobek tanah. Papa-papa-papa. Retakan di tanah langsung meluas ke jarak yang tidak jauh. Ketika retakan meluas sampai akhir, tiba-tiba menghasilkan ledakan hebat. Bang! Dampak ledakan ini langsung mengangkat tanah beberapa kaki. Dari celah itu, seekor tikus kuning dikeluarkan, mencicit di udara. Wajah orang berkulit hijau itu berseri-seri. Dia langsung bergegas dan meraih tikus kuning di tangannya. Tidak peduli seberapa keras tikus itu berjuang di tangannya, itu tidak bisa melepaskan diri dari genggaman orang berkulit hijau itu. Tikus ini seharusnya menjadi raja tikus dari kelompok tikus itu sekarang, kata Luo Zheng dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat orang berkulit hijau itu bergerak. Mem, ya, seharusnya tikus ini yang memerintahkan tikus lain untuk menyerang kita sekarang. Pikiran semua orang jelas bukan pada raja tikus, tetapi pada kekuatan orang berkulit hijau itu. Itu di luar imajinasi semua orang. Jika semua orang masih bisa menggunakan true essence atau great essence, maka mereka bisa dengan mudah melakukan serangan itu sekarang. Tidak akan sulit bagi mereka untuk melakukannya 10 kali lebih kuat. Namun, dalam situasi di mana mereka tidak bisa menggunakan true essence, Lingyan tidak bisa melakukannya, dan Zhao Fenkin juga tidak bisa. Melihat adegan ini, Tianhu akhirnya mengerti betapa kekanak-kanakan pikirannya barusan. Ekspresi Luo Zheng juga tidak bagus. Bahkan tanpa esensi sejati dan esensi hebat, dia masih memiliki tubuh harta karun sihir dan kekuatan kasar untuk digunakan. Jika dia harus bertarung dengan orang-orang berkulit hijau ini, dia masih memiliki peluang untuk menang. Namun, tampaknya orang-orang berkulit hijau ini hanyalah barisan depan. Pasti ada orang berkulit hijau yang lebih kuat di belakang mereka. Orang berkulit hijau itu menangkap raja tikus dan mulai berbicara dengan orang-orang berkulit hijau lainnya. Ketika mereka selesai berbicara, orang-orang berkulit hijau ini memandang Luo Zheng dan yang lainnya dengan niat membunuh. Seberapa tajam indera kelompok Luo Zheng. Mereka segera mengerti bahwa mereka harus bergerak. Mereka bukan orang yang akan duduk-duduk dan menunggu kematian. Mereka tidak ragu-ragu ketika mereka harus berjuang dengan hidup mereka di telepon. Wajah mereka dipenuhi kewaspadaan. Tangan Luo Zheng sudah berada di cincin spasialnya. Begitu dia bergerak, dia akan segera mengeluarkan pisau lempar yang patah dari ring. Bahkan jika dia menggunakan kekerasan untuk menembakkan pisau lempar, Luo Zheng yakin dia bisa membunuh satu atau dua orang berkulit hijau dalam sekejap. Pada saat ini, Yun Luo tiba-tiba mendongat dan berkata, Nuo-nuo, dia dari toko beratap genteng. Mendengar kata-kata Yun Luo, yang lain tercengang. Mereka tidak berpikir bahwa Yun Luo dapat memahami bahasa orang-orang berkulit hijau ini. Begitu Yun Luo berbicara, wajah orang-orang berkulit hijau itu dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang berkulit hijau saling memandang, dan kemudian salah satu dari mereka membuka mulutnya dan menjawab Yun Luo. Yun Luo berbicara lagi, seolah-olah dia sedang berdebat dengan orang-orang berkulit hijau tentang sesuatu. Setelah hening beberapa saat, orang-orang berkulit hijau mengeluarkan jaring besar dari punggung mereka dan melemparkannya ke semua orang. Ling Yan dan yang lainnya hendak menghindari jaring ketika mereka mendengar Yun Luo berkata, Jangan menghindar. Maksud kamu apa? Ling Yan bertanya dengan wajah cemberut. Semua orang semakin tidak puas dengan Yun Luo. Jelas bahwa Yun Luo membawa mereka ke dalam situasi yang semakin berbahaya. Saya meyakinkan mereka untuk tidak membunuh kita, tetapi untuk sementara menangkap kita, jawab Yun Luo. Apa yang terjadi setelah kamu menangkap kami? Zhao Fenkin juga bertanya. Pada saat ini, jaring besar sudah melilit semua orang. Namun, meskipun jaringnya bisa menjebak Luo Zheng dan yang lainnya, itu tidak bisa menjebak Kaori, dia dengan mudah menyelinap keluar dari jaring. Salah satu orang berkulit hijau menunjuk Kaori dan mengatakan sesuatu. Kaori berkedip. Dia jelas bukan orang yang pemarah. Saat dia hendak menikam orang berkulit hijau dengan tombaknya, Yun Luo tiba-tiba berkata kepada Kaori, Kaori, berhenti. Apa maksudmu? Aku tidak punya alasan untuk mendengarkanmu. Kaori tidak menyukai Yun Luo sejak awal, jadi mengapa dia mendengarkannya? Jika kamu ingin Luo Zheng meninggalkan tempat ini dengan aman, kamu harus mendengarkanku, ulang Yun Luo. Begitu dia mengatakan ini, amarah Kaori meredah. Dia secara alami tidak ingin Luo Zheng terjebak di sini selama sisa hidupnya. Pada akhirnya, dia menusukkan tombak ke dada Luo Zheng dan memasukkannya ke dalam cincin sumerunya. Kemudian, dia berubah menjadi bintik-bintik lampu merah dan memasuki tubuh Luo Zheng. Aksi ini terlihat oleh orang-orang berkulit hijau. Mereka semua dengan rakus menatap cincin sumeru di dada Luo Zheng. Namun, mereka tidak bergerak pada saat ini. Kemudian, orang-orang berkulit hijau di langit masing-masing menarik tali dan mengangkat jaring besar. Semua orang diseret ke udara oleh jaring besar. Jaring besar itu sepertinya ditenun dengan benang emas yang sangat istimewa. Pedang dan pisau biasa tidak akan bisa menghancurkannya. Terlebih lagi, semua orang diikat rat oleh jaring besar, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk membebaskan diri. Zhou Zuhai berkata dengan dingin, bahkan jika mereka membawa kita kembali ke sarang mereka, pada akhirnya kita akan tetap berada di bawah belas kasihan mereka. Yun Luo, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki cara untuk membawa kami keluar dari kabut, tetapi sekarang kami berada dalam situasi ini, Ling Yan juga bertanya. Meng Chong tidak berbicara. Sebelumnya, dia telah menderita di tangan Yun Luo, jadi dia hanya bisa lebih patuh untuk sementara waktu di sini. Yun Luo tersenyum dingin. Kamu terjebak dalam kabut. Pada akhirnya, kamu masih akan ditarik ke dalam jurang oleh formasi mantra kabut. Tanpa aku, kamu pasti sudah mati. Yun Luo benar. Memasuki tubuh kalajengking ke samping, kabut saja sudah cukup untuk membuat mereka tidak mungkin pergi. Terlebih lagi, setelah terjebak oleh kabut, mereka akan terus ditarik menuju jurang yang sangat dalam, terlepas dari apakah mereka bergerak atau tidak. Semua orang sudah tidak mampu menahan sinar kematian dunia bawah misterius dalam kabut, apalagi mendekati jurang maut. Jika bukan karena harta karun yang tampak seperti kepiting di dada Luo Zheng, semua orang akan mati di bawah sinar kematian dunia bawah yang misterius. Pada titik ini, semua orang hanya bisa mendengarkan Yun Luo. Tidak ada jalan lain. Apa sebenarnya orang-orang berkulit hijau ini? Luo Zheng bertanya. Yun Luo segera menjawab, Ling Yan sudah menebaknya. Mereka memang penduduk asli dunia ini. Tapi kenapa mereka ingin membunuh kita? Luo Zheng bertanya lagi. Yun Luo berkata dengan tenang, sebagai penduduk asli tubuh kalajengking, adalah tugas mereka untuk melenyapkan orang luar. Lalu apa yang kamu katakan kepada mereka barusan untuk mengubah keputusan mereka untuk membunuh kita? Luo Zheng ingin bertanya. Kamu akan tahu sebentar lagi. Yun Luo menghindari menjawab, Semua orang ditangguhkan di jaring saat mereka perlahan bergerak maju. Kecepatan terbang secara alami jauh lebih cepat daripada berjalan. Di bawah mereka, mereka terus-menerus terbang melewati gunung dan sungai. Ukuran ciliokosem kecil di dalam tubuh kalajengking itu jauh di luar dugaan semua orang. Setelah terbang selama dua jam penuh, dinding kayu tiba-tiba muncul di depan semua orang. Batang kayu yang panjang dan runcing berdiri tidak jauh dari situ. Jelas, ini adalah benteng yang dibangun oleh orang-orang berkulit hijau. Ada banyak orang berkulit hijau bola balik di benteng. Sekelompok orang berkulit hijau di atas kepala mereka terbang di atas benteng dengan jaring besar dan mendarat di sudut benteng. Melihat pagar besi di depan mereka, semua orang mengerti bahwa ini seharusnya penjara benteng. Setelah orang-orang berkulit hijau melepaskan jaring besar yang diikat ke Luo Zheng dan yang lainnya, mereka mengarahkan tombak mereka ke arah mereka. Salah satu orang berkulit hijau menunjuk ke pintu masuk penjara, memberi isyarat agar mereka masuk sendiri. Semua orang memandang Yun Luo. Yun Luo berkedip dan memberi isyarat kepada mereka. Kemudian, dia adalah orang pertama yang masuk penjara. Yang lain mengikuti di belakangnya dan memasuki penjara satu per satu. Saat Luo Zheng hendak masuk, salah satu tombak menghentikan Luo Zheng. Tombak itu dengan lembut menjentikan dan mengatakan sesuatu kepada Luo Zheng. Posisi tombak itu adalah cincin sumeru di dada Luo Zheng. Orang berkulit hijau memiliki senyum di wajahnya, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Bahkan jika Luo Zheng tidak mengerti kata-kata orang berkulit hijau, bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa maksud orang berkulit hijau itu. Orang ini menginginkan cincin sumeru di dada Luo Zheng. Belum lagi sumeru ring berisi semua kekayaan Luo Zheng, ada juga sejumlah besar heaven's spill essence. Bahkan ornamen berbentuk kepiting yang digunakan untuk menahan sinar kematian Suan Ming juga dimasukkan ke dalamnya. Apalagi cincin sumeru ini awalnya diberikan kepada Luo Zheng oleh Ning Yudi. Bagaimana dia bisa dengan mudah menyerahkannya? Pada saat ini, wajah yang lain juga menjadi gelap. Jika cincin sumeru ini diambil, tanpa perisai cahaya orangnya yang dilepaskan oleh kepiting untuk melawan sinar kematian Suan Ming, bagaimana mereka bisa pergi tanpa cedera? Belum lagi meninggalkan kabut, begitu mereka meninggalkan dunia batin kalajengking yang ganas ini, mereka mungkin akan langsung ditembak mati oleh sinar kematian Suan Ming. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain mengambil sesuatu yang merupakan masalah hidup dan mati? Jangan berikan padanya. Ling Yan berkata dengan dingin. Wajah semua orang menunjukkan sedikit niat membunuh. Jika orang berkulit hijau ini ingin dengan paksa merebut cincin sumeru Luo Zheng, mereka hanya bisa memilih untuk menyerang sekarang. Meskipun mereka tidak bisa mengedarkan true essence mereka. Ketika orang berkulit hijau itu melihat bahwa Luo Zheng tidak bergerak, dia mengucapkan beberapa patah kata lagi dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil cincin sumeru Luo Zheng. Tinju Luo Zheng sudah terkepal. Pada jarak ini, dia benar-benar bisa menghancurkan orang berkulit hijau ini dengan satu pukulan. Pada saat ini, Yun Luo tiba-tiba berkata, Luo Zheng, berikan dia cincin sumeru dulu. Tapi, Luo Zheng mengerutkan kening. Bukannya dia tidak percaya pada Yun Luo. Mungkin itu karena kesan awalnya yang baik tentang Yun Luo. Dia samar-samar merasa bahwa pihak Yun Luo mungkin benar. Jika dia mendapatkan warisan, dia bisa menilai sendiri apakah itu benar atau salah, dan dia akan berdiri di pihak Yun Luo. Tapi cincin sumeru ini memiliki arti yang berbeda bagi Luo Zheng. Sulit baginya untuk mengakui. Cincin sumeru ini akan diambil kembali, kata Yun Luo dengan pasti. Lagi pula, orang-orang ini bahkan tidak tahu bagaimana mengenali seorang master. Mereka tidak akan bisa membuka cincin sumeru, percayalah padaku. Yun Luo mengatakan beberapa kata berturut-turut. Wajah Luo Zheng menunjukkan sedikit keraguan. Setelah memikirkannya, Luo Zheng masih merobek cincin sumeru dari lehernya dan menyerahkannya kepada pria berkulit hijau itu. Pria berkulit hijau itu menggumamkan sesuatu lagi, dan senyum muncul di wajahnya. Luo Zheng menyipitkan matanya dan menatap pria berkulit hijau itu. Kemudian, dia berbalik dan memasuki penjara. Hati Luo Zheng dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah dia masuk penjara, gerbang penjara ditutup dengan keras. Luo Zheng menatap Yun Luo dengan wajah cemberut dan berkata, Apapun motifmu, kamu harus memberiku penjelasan sekarang. Mata semua orang beralih ke Yun Luo sekali lagi. Mereka telah mengikuti Yun Luo sampai ke sini, mereka tidak di sini untuk menjadi tawanan perang. Yun Luo memandang Luo Zheng dan kemudian dengan hati-hati berkata, warisan yang kamu cari ada di dunia batin kala jengking ganas ini. Dan kemudian, jawaban Yun Luo tidak mengejutkan Luo Zheng, juga tidak memuaskannya. Yun Luo memejamkan matanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berkata, Seperti yang Anda duga, seluruh guaneter misterius sebenarnya adalah pertarungan antara dua empirean dari ras manusia. Dan apa yang diperebutkan oleh dua empirean ini adalah sebuah fragment. Langit, mata Luo Zheng berkedip. Ini adalah pertama kalinya Luo Zheng mendengar tentang empirean. Itu karena kekuatan surgawi transcendent yang diturunkan dari naga darah. Badan pertempuran astral telah diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik yang disebut empirean xingchen. Pembangkit tenaga listrik yang bisa menciptakan kekuatan surgawi tertinggi harus sangat kuat. Bahkan di alam atas, empirin semungkin jarang seperti bulu phoenix dan tanduk kilin. Yun Luo mengangguk. Ras manusia tidak bersatu di alam atas. Sebaliknya, itu dibagi menjadi tiga faksi besar. Faksi terbesar dipimpin oleh Yuan Fenerate Original Sin, yang memimpin 4,000 alam besar. Faksi peringkat kedua dipimpin oleh Empirean Oracle, yang memimpin 3.000 alam besar. Faksi terlemah, Empirean Thunder Punishing, memimpin 2.000 alam besar. Bukankah itu berarti kekuatan gabungan dari ras manusia memiliki puluhan ribu alam besar? Zhao Fenkin bertanya dengan mata melebar. Naik ke alam atas adalah impian setiap ahli bela diri. Karena manusia di benua Dewa Laut sangat lemah, Zhao Fenkin, Zhou Zuhye, dan yang lainnya secara tidak sadar berasumsi bahwa ras manusia juga relatif lemah di alam atas. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ras manusia benar-benar dapat menguasai puluhan ribu alam besar. Luo Zheng juga sangat terkejut. Dia telah mendengar dari naga hijau bahwa ras manusia sangat kuat di alam atas, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan sekuat ini. Seluruh ras naga sejati hanya memiliki satu alam besar, kan? Tetapi ras manusia sebenarnya memiliki puluhan ribu dari mereka. Perbedaannya terlalu besar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa ras manusia akan begitu kuat di alam atas. Zhou Zuhye memukul bibirnya, wajahnya penuh kerinduan. Dua iblis di sampingnya, Meng Chong dan Tianhu, tidak berbicara, tetapi mereka juga sangat terkejut ketika mendengar ini. Di Sinful Tower, Demon Rache selalu berhutbah bahwa Demon Rache adalah ras yang paling sempurna. Adapun ras seperti ras manusia, mereka adalah ras yang murni rendah. Apakah itu bakat atau potensi bawaan, mereka jauh lebih rendah daripada ras iblis. Namun, karena penampilan Luo Zheng, klaim ras iblis dengan mudah dibatalkan. Sekarang, menurut Yun Luo, ras manusia sebenarnya sangat menakutkan di alam atas. Pada saat ini, Sun muncul dalam sekejap dan tersenyum tipis. Apa hebatnya puluhan ribu alam besar? Ras manusia masih tidak berani menyatakan perang terhadap perlombaan malam iblis. Huff! Yun Luo dengan tenang melirik Sun dan menggelengkan kepalanya. Perlombaan malam iblis memang sangat kuat, tapi sayangnya, kemampuan reproduksimu terlalu lemah. Mungkin ras manusia tidak akan bisa mengunggulimu dalam seribu tahun ke depan, tapi dalam beberapa tahun, kami pasti akan meninggalkan iblismu. Balap malam dalam debu, kekuatan individu di Mennait Rache kuat, tetapi kemampuan reproduksi mereka rendah. Ini adalah kelemahan terbesar dari sebuah balapan. Itulah sebabnya di Mennait Rache telah menaklukkan banyak alam besar di masa lalu, tetapi mereka tidak dapat mengirim banyak anggota klan mereka ke Garni Sun di sana. Sampai sekarang, perlombaan malam iblis hanya menempati sedikit lebih dari seribu alam besar. Huff! Di alam atas, kekuatan diukur dengan jumlah alam besar yang kamu kendalikan, kata Sun sedih. Yun Luo menggelengkan kepalanya tanpa komitmen. Jangan bicara tentang ini untuk saat ini. Biarkan saya berbicara tentang perselisihan antara Dewa Surgawi Oracle dan dosa asal Dewa Surgawi. Awalnya, masalah ini tidak dapat disebutkan di depan Anda, jadi saya tidak pernah menjelaskannya kepada Luo Zheng. Klan Malam Monster berbeda dari klan lainnya. Ini karena klan Malam Monster memiliki patung jiwa klan mereka sendiri, yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan mudah dengan alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, apakah itu klan Malam Monster di alam yang lebih tinggi atau klan Malam Rakasa yang tersebar di alam bawah, mereka semua berhubungan erat. Namun, klan lain berbeda. Meskipun beberapa klan dapat berkomunikasi dengan alam yang lebih tinggi melalui metode rahasia, hubungan ini tidak dekat. Misalnya, klan manusia di Tanah Suci Hati Ungu hampir tidak tahu apa-apa tentang klan manusia di alam yang lebih tinggi. Mereka tidak tahu bahwa klan manusia memiliki posisi yang begitu penting di alam yang lebih tinggi. Yang paling ditakuti Yun Luo adalah bahwa salah satu dari tiga raja klan Malam Monster, Raja Pembantaian, adalah Roh Pedang Luo Zheng. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Yun Luo ragu-ragu. Kekhawatiran Yun Luo bukannya tidak masuk akal. Klan manusia dan klan Monster Malam berada dalam posisi kompetitif di alam yang lebih tinggi, dan rahasia gua dunia bawah misterius sangat penting. Selain itu, itu adalah konflik internal klan manusia. Mendengar kata-kata Yun Luo, Sun tersenyum. Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Aku sudah kehilangan segalanya. Sekarang, satu-satunya hal yang bisa aku andalkan adalah Luo Zheng. Sun telah mempertahankan untayan terakhir jiwanya untuk mengikuti Luo Zheng. Secara alami, dia berharap untuk kembali suatu hari nanti. Namun, setidaknya untuk jangka waktu tertentu, dia akan tetap ada sebagai roh pedang Luo Zheng. Bicaralah, kata Luo Zheng sambil menatap Yun Luo. Yun Luo tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Pikiranku memang sedikit naif. Bagaimanapun, fragment Heavenly Dao pada akhirnya akan diberikan kepada Luo Zheng. Apa? Fragment Heavenly Dao? Ekspresi Sun berubah drastis saat mendengar kata-kata Yun Luo. Sebagai ratu dari suku iblis malam, dia bisa menjaga ketenangannya tidak peduli apa yang terjadi. Seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memengaruhinya. Namun, wajahnya dipenuhi dengan keheranan ketika dia mendengar kata-kata Yun Luo. Meskipun Sun sangat heran, yang lain tidak memiliki banyak reaksi. Misalnya, Zhao Fenkin, Zhou Zhuhi, Meng Chong Tian, yang mulia Perang Harimau Puncak, Ling Yan, dan dua yang mulia Perang dari suku iblis malam bingung ketika mereka melihat reaksi berlebihan Sun. Ling Yan sangat heran. Dia paling mengerti status Sun. Mungkin tidak ada apapun di seluruh dunia kolosal yang dapat mempengaruhi Sun sebanyak ini. Bahkan ketika semua orang melihat kalajengking raksasa yang tak terlukiskan itu, Sun tetap tenang. Bagaimanapun, sebagai raja dari suku iblis malam di alam atas, Sun mungkin telah melihat banyak binatang super surgawi. Meskipun kalajengking ini sebanding dengan Super Divine Beast dan merupakan penjaga gerbang neraka, itu masih merupakan binatang yang sangat kuat. Yun Luo menatap Sun dengan acuh-ta'acuh dengan tatapan mengancam di matanya. Fragmen dao surgawi milik umat manusia. Itu tidak ada hubungannya dengan suku iblis malam. Ekspresi heran Sun perlahan menjadi tenang. Setelah berpikir sejenak, dia mencibir dan berkata, Apakah kamu takut aku akan mendapatkannya? Kemudian, tatapannya mendarat pada Luo Zheng dan dia berkata, Ini adalah takdir. Luo Zheng memiliki takdir untuk berjuang untuk era agung. Dia melakukan perjalanan ribuan mil ke benua dewa laut, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia akan mewarisi surgawi. Fragmen dao, Luo Zheng mengerutkan kening saat dia menatap Yun Luo dan berkata, Karena fragment dao surgawi ini sangat penting, mengapa kamu tidak mengambilnya sendiri? Dari sudut pandang tertentu, Yun Luo tidak membutuhkan Luo Zheng. Dia bisa memasuki gua dunia bawah misterius dan mengambil sendiri apa yang tersembunyi di sini. Fragmen heavenly dao memang tersembunyi sangat dalam. Itu telah membentuk lapisan tanah terkutuk di permukaan benua dewa laut, kemudian menggunakan menara berdosa untuk menekan gua dunia bawah yang misterius. Itu bahkan membawa binatang buas yang menjaga neraka ke sini dan menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Karena dia tidak bisa menerimanya. Sun tersenyum tipis. Mengapa? Luo Zheng bertanya. Yun Luo ragu-ragu sejenak? Lalu berkata, Saya tidak punya kupu-kupu giyok untuk menggambar akar abadi biduk selatan di sini, jadi saya tidak bisa membuka mulut kala jengking yang ganas itu. Yang terpenting, saya hanya tiruan. Saya tidak memiliki jiwa yang lengkap, jadi saya bisa. Sun telah meninggalkan sepotong jiwanya di gunung pembantaian pedang di tahun-tahun awalnya, sementara Yun Luo telah memotong jiwanya menjadi jutaan keping dan menempatkannya di alam bawah untuk berkultivasi. Untuk menanggung fragment Dao Surgawi, seseorang membutuhkan jiwa yang lengkap dan tak satu pun dari mereka yang bisa memperbaikinya. Lalu, di mana fragment Dao Surgawi? Luo Zheng bertanya. Yun Luo kemudian berkata, Saya mempelajari bahasa orang berkulit hijau dengan mencari di pikiran Siu Ye. Ada informasi penting dalam pikiran Siu Ye. Saat itu, orang-orang itu menyegel pecahan Dao Surgawi dan memberikannya kepada para utusan dari orang-orang berkulit hijau untuk disimpan. Itu menjadi peninggalan suci mereka. Itu sebabnya saya memberitahu mereka bahwa saya mengenal utusan mereka, dan karena itulah mereka membawa saya ke sini. Petik 2. Dengan kata lain, kita akan mencuri relik suci mereka. Luo Zheng bertanya. Ya? Jawab Yun Luo. Lalu bagaimana kita meninggalkan tempat ini? Ling Yan bertanya. Ini adalah pertanyaan kuncinya. Pada titik ini, Ling Yan dan Zhao Fenkin tidak lagi peduli tentang apa itu fragment Dao Surgawi. Bagaimanapun, konflik di alam atas tidak ada hubungannya dengan mereka. Begitu kita menemukan relik suci, kita bisa pergi, jawab Yun Luo. Semua orang menemukan sudut penjara dan memejamkan mata untuk beristirahat. Aturan dari Ciliokosem kecil ini berbeda. Mereka tidak bisa menggunakan True Aether atau Great Aether, jadi mereka hanya bisa beristirahat dan mengisi ulang. Jika mereka ingin mencuri relik suci, mereka mau tidak mau harus bertarung. Dalam Ciliokosem kecil ini, bahkan aliran waktu benar-benar berbeda. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang di langit, jadi mereka tidak bisa menentukan waktu. Mereka hanya bisa menunggu dalam kebosanan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang berkulit hijau akhirnya muncul di luar penjara. Pemimpin orang-orang berkulit hijau mengenakan ikat kepala layu di kepalanya. Di sebelah ikat kepala ada tiga tengkorak seukuran kepalan tangan. Dia memegang tongkat jalan yang bengkok di tangannya. Dikelilingi oleh banyak orang berkulit hijau lainnya, dia perlahan berjalan menuju penjara. Apakah itu utusan dari orang-orang berkulit hijau? Luo Zheng bertanya sambil menatap pemimpin orang berkulit hijau itu. Yun Luo berdiri dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia kemudian berjalan dengan bakiak kayunya dan mulai berkomunikasi dengan pemimpin orang-orang berkulit hijau. Pemimpin orang berkulit hijau terus menggumamkan sesuatu. Ekspresi Yun Luo acu tak acu, dan bibirnya yang tipis terus membalas. Setelah mereka berdua berbicara sebentar, pemimpin orang-orang berkulit hijau dengan keras menyodok tanah, berbalik, dan pergi. Orang-orang berkulit hijau lainnya mengarahkan tombak mereka ke Yun Luo dan Luo Zheng. Setelah beberapa saat provokasi, mereka mengikuti pemimpin orang-orang berkulit hijau dan pergi. Maksud kamu apa? Luo Zheng bertanya. Yun Luo berkedip, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, komunikasi gagal. Mereka berencana untuk mengeksekusi kita besok. Mendengar ini, semua orang berdiri. Akan lebih baik jika mereka berhasil mendapatkan relik suci ras ini. Sekarang mereka tidak bisa berkomunikasi, mereka hanya bisa bertindak. Budidaya orang-orang berkulit hijau ini tidak dapat diperkirakan. Mereka telah sepenuhnya berkultivasi dalam cabai kecil, dan aturan yang mereka kuasai sesuai dengan aturan cabai kecil ini. Namun, cabai kecil itu sendiri merupakan batasan besar bagi mereka. Ini karena seluruh ciliokosem kecil mengandalkan energi alami yang diserap kala jengking sengit. Luo Zheng mendekati tepi pagar dan mengaitkan jarinya pada orang berkulit hijau tidak jauh. Ini adalah orang berkulit hijau yang telah mengambil cincin spasial Luo Zheng. Pada saat ini, orang berkulit hijau itu masih fokus bermain dengan cincin spasial Luo Zheng, mencoba menemukan cara untuk menggunakannya. Ketika dia melihat Luo Zheng memanggilnya, orang berkulit hijau itu berjalan ke arah Luo Zheng. Tidak ada yang tahu apa yang dia katakan. Namun, saat orang berkulit hijau itu mendekat, tangan Luo Zheng melesat seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia telah meraih cincin spasial. Kemudian, dia menendang keluar. Bahkan tanpa dukungan esensi astral, kekuatan ledakan Luo Zheng masih menakutkan. Bang, pagar penjara yang lebarnya empat sampai lima kaki runtuh di bawah kaki Luo Zheng, langsung menutupi pria berkulit hijau itu. Luo Zheng langsung berjalan dan menginjak kepala pria berkulit hijau itu. Kepala pria berkulit hijau itu seperti semangka yang dihancurkan, darah berceceran di mana-mana. Luo Zheng mengetuk cincin spasialnya dengan ringan dan tombak panjang tiba-tiba melesat di belakangnya. Tidak jauh di belakangnya, Smokey menangkap tombaknya. Pada saat yang sama, Luo Zheng mengeluarkan belati terbang yang patah dan mengikatkan cincin di ujung belati terbang ke ibu jarinya. Dengan jentikan ringan, pisau terbang itu meninggalkan cahaya putih di udara saat melesat lurus ke depan. Belati terbang berputar di sekitar Luo Zheng, dan dalam sekejap mata, itu memotong leher pria berkulit hijau di sekitarnya, memenggal mereka. Smokey mengarahkan tombaknya ke seorang pria berkulit hijau dari jauh, dan tombaknya menembus salah satu pria berkulit hijau. Sekelompok pria berkulit hijau belum pergi jauh, tetapi ketika mereka mendengar ledakan keras datang dari belakang mereka, mereka segera menoleh. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mengira penjara itu memenjarakan beberapa domba, tetapi ternyata itu adalah sekawanan serigala ganas. Wajah pemimpin berkulit hijau itu menjadi gelap. Dia melambaikan tongkatnya dan mengarahkannya ke Luo Zheng dan yang lainnya. Pria berkulit hijau di sekitarnya terbang ke langit dan menyerang Luo Zheng dengan tombak mereka. Senyum dingin muncul di wajah Luo Zheng. Dia menyalurkan kekuatan sisik naganya ke kakinya, dan dengan langkah yang tiba-tiba, tubuhnya melesat ke langit. Belati terbang di tangannya berputar cepat di sekitar Luo Zheng, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Orang-orang berkulit hijau terbunuh sebelum mereka bahkan bisa menjangkau dengan tombak mereka, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Meskipun makhluk hidup di dunia ini berkultivasi secara berbeda dari Luo Zheng dan yang lainnya, jika seseorang harus mengukur kultivasi mereka, pria berkulit hijau ini hanya setara dengan ranah penerangan jiwa. Dengan kata lain, mereka adalah pejuang dari Benua Sagot. Namun, karena hukum dunia ini tidak sekuat hukum dari seribu alam besar, mereka lebih lemah dari alam penerangan jiwa di seribu alam besar. Sebelumnya, Luo Zheng dan yang lainnya memilih untuk ditangkap oleh mereka hanya karena Yun Luo telah menghentikan mereka. Sekarang setelah mereka menyerang seperti ini, bagaimana mereka bisa menunjukkan belas kasihan? Puluhan pria berkulit hijau langsung ditebas oleh belati terbang Luo Zheng. Kemudian, sosoknya berkedip, dan dia menembak ke arah pemimpin pria berkulit hijau itu. Pemimpin berkulit hijau itu juga dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kelompok orang luar ini akan begitu ganas? Di saat putus asa, dia melambaikan tongkat di tangannya, dan sosoknya dengan cepat naik ke langit. Jelas, dia tahu bahwa Luo Zheng dan yang lainnya tidak bisa terbang, jadi dia ingin membuat jarak di antara mereka. Pada saat yang sama, suara klakson datang dari segala arah. Ini awalnya adalah benteng yang dibangun oleh pria berkulit hijau, dan ada pasukan pria berkulit hijau yang ditempatkan di sini. Ketika klakson berbunyi, seluruh benteng mulai bergerak. Menghadapi pemimpin berkulit hijau yang dengan cepat terbang ke langit, Luo Zheng menekup kakinya dan berjongkok sedikit. Aliran kekuatan skala naga yang stabil melonjak, dan kemudian dia tiba-tiba melesat ke langit. Kecepatan dia naik ke langit berkali-kali lebih cepat daripada pemimpin berkulit hijau itu. Ketika pemimpin berkulit hijau melihat pemandangan ini, wajahnya dipenuhi dengan kengerian. Dengan panik, dia mengangkat tongkat di tangannya, meneriakan sesuatu, dan kemudian mengayunkan tongkat itu ke Luo Zheng. Awan api turun, dan segera, Luo Zheng tenggelam. Bahkan api yang mengandung hukum api tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun pada Luo Zheng, apalagi awan api biasa ini. Luo Zheng langsung bergegas keluar dari awan api ini, tetapi pada saat ini, kekuatan yang dia gunakan untuk melompat telah habis, dan kecepatannya juga melambat. Masih ada jarak antara dia dan pemimpin berkulit hijau itu. Pemimpin berkulit hijau itu juga menghela nafas lega, tetapi dia masih terus menggoyangkan tongkatnya, mengirimkan lapisan awan api ke bawah. Tapi Luo Zheng tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dan cahaya putih bersinar lagi. Setelah pisau terbang yang patah di bor dari awan api, itu langsung menembus dada pemimpin berkulit hijau itu. Setelah itu, Luo Zheng dan pemimpin berkulit hijau itu jatuh dari langit. Namun, Luo Zheng berdiri kokoh di tanah, sementara pemimpin berkulit hijau langsung jatuh dari langit. Tidak jauh dari sana, pasukan berkulit hijau terus berkumpul dan menekan ke arah Luo Zheng, tetapi Luo Zheng dan yang lainnya menutup mata terhadap mereka. Tujuan mereka saat ini sangat sederhana, mengambil relik suci, meninggalkan dunia seribu kecil ini, dan kemudian kembali ke Menara Dosa. Yun Luo perlahan berjalan menuju pemimpin berkulit hijau itu, menggunakan bahasa ras mereka untuk berkomunikasi. Wajah pemimpin berkulit hijau itu dipenuhi dengan tekat, dan dia terus mengaum sambil memegangi dadanya. Apa yang dia katakan? Luo Zheng bertanya. Yun Luo menatap pemimpin berkulit hijau itu dan berkata kepada Luo Zheng, dia tidak ingin memberitahu kita lokasi relik suci itu. Bahkan jika kita membunuhnya, dia tidak akan mengatakannya. Kalau begitu bunuh dia, setelah mengatakan itu, pisau terbang Luo Zheng berkedip ringan, mengakhiri kehidupan pemimpin ras iblis. Tidak jauh, tentara berkulit hijau yang mendekat masih menonton. Bagaimanapun, pemimpin mereka ada di tangan Luo Zheng, jadi mereka sedikit takut melukai pemimpin berkulit hijau itu. Beberapa pemimpin berkulit hijau bahkan meraung keras. Bahkan tanpa terjemahan Yun Luo, Luo Zheng dan yang lainnya secara kasar dapat menebak bahwa mereka ingin mereka menyerahkan pemimpin berkulit hijau itu dan menyelamatkan nyawa mereka. Tapi sekarang, Luo Zheng tidak ragu sedikitpun dan langsung mengambil nyawa pemimpin berkulit hijau itu. Ratusan orang berkulit hijau di depan mengangkat tombak mereka dan bergegas menuju Luo Zheng. Di belakang ratusan orang berkulit hijau ini ada ribuan orang berkulit hijau. Ling Yan, Zhao Fengqin, dan yang lainnya tidak lagi ragu-ragu di wajah mereka. Pada saat ini, pembantaian berdara akan segera terungkap. Pisau terbang di tangan Luo Zheng menebas garis-garis cahaya putih, seperti roda cahaya yang menari, memanen kehidupan orang-orang berkulit hijau. Orang-orang berkulit hijau jatuh satu demi satu seperti gandum yang dipanen. Ada pun tombak Sun, setiap tusukan tombak menembus garis panjang. Orang-orang berkulit hijau ini tidak bisa menghentikan langkah Sun sama sekali. Luo Zheng mengandalkan tubuh fisik dan kekuatannya sendiri dalam dimensi roh ini, dan dimensi roh ini memiliki pengaruh yang sangat kecil pada Sun, jadi serangan mereka adalah yang paling ganas. Ada pun Lingyan, Meng Chong, dan Zhao Fengkin, mereka jauh lebih lemah. Deretan orang berkulit hijau berjatuhan satu demi satu. Bahkan mereka yang bergegas ke langit tidak dapat melarikan diri dari pisau terbang mematikan Luo Zheng. Saat cahaya putih melintas, orang-orang berkulit hijau di langit ditembak jatuh seperti belalang oleh pisau terbang Luo Zheng. Meskipun ada banyak orang berkulit hijau di pasukan ini, jumlah mereka menurun pada tingkat yang terlihat. Ketika Luo Zheng membunuh setengah dari mereka, orang-orang berkulit hijau yang tersisa akhirnya hancur. Tidak ada kemarahan atau keberanian di wajah mereka, hanya ketakutan dan kesedihan. Kemudian, mereka mulai mundur. Banyak dari mereka bahkan melarikan diri dengan panik. Ikuti mereka, kata Yun Luo tanpa ekspresi. Seluruh pasukan orang berkulit hijau di kota bertembok mulai kehabisan dan mundur ke hutan belantara. Luo Zheng dan yang lainnya juga mempertahankan kecepatan konstan saat mereka mengikuti di belakang pasukan rakyat berkulit hijau yang mundur. Luo Zheng dan yang lainnya tidak berminat untuk mengeksplorasi seberapa besar dimensi saku ini atau berapa banyak ras yang ada di dalamnya. Lagi pula, ini bukan tujuan perjalanan mereka. Karena mereka tidak bisa mendapatkan relik itu melalui tipu daya, mereka hanya bisa memilih untuk mengambilnya dengan paksa. Luo Zheng terus bergerak maju saat dia mengikuti pasukan rakyat berkulit hijau yang mundur. Setelah berjalan sekitar 100 mil, sebuah kota mega akhirnya muncul di depan mereka. Kota tingkat ini secara alami tidak ada artinya di mata Luo Zheng dan yang lainnya. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tanah suci dari benua dewa laut, tapi itu masih jauh lebih baik daripada kota bertembok sederhana dari sebelumnya. Tentara berkulit hijau melonjak menuju gerbang kota. Tiba-tiba, sekelompok orang berkulit hijau muncul di tembok kota. Orang-orang berkulit hijau ini menggertakkan gigi mereka ketika mereka mencoba untuk mencongkel sesuatu. Segera, Luo Zheng dan yang lainnya mendengar suara gemuruh yang keras. Ternyata sebuah batu besar telah menggelinding keluar kota dan tersangkut di gerbang kota. Ekspresi Luo Zheng dan yang lainnya tidak berubah sama sekali. Meskipun tembok kota setinggi 30 meter, Luo Zheng dapat dengan mudah melompatinya dengan lompatan ringan. Sepertinya orang-orang berkulit hijau ini juga memiliki musuh alami di dimensi saku ini, kata Luo Zheng. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo masuk dan pergi setelah kita mendapatkan reliknya. Sun mengangkat tombaknya dan bersiap untuk terbang. Yang lain tidak bisa terbang, tapi Sun bisa dengan mudah melakukannya. Tunggu. Luo Zheng menghentikan Sun. Biarkan aku yang melakukannya. Lingyan dan yang lainnya menyaksikan Luo Zheng perlahan berjalan menuju batu raksasa itu. Zhao Fenkin menatap punggung Luo Zheng dengan curiga dan bertanya, apa yang dia coba lakukan. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Luo Zheng berjalan mendekat. Masih banyak orang berkulit hijau yang menembakkan panah ke arah Luo Zheng, bahkan ada yang melemparkan tombak ke arahnya. Tingkat serangan ini tidak dapat membahayakan Luo Zheng, apalagi menghentikannya. Ketika Luo Zheng mendekat, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke batu besar. Batu itu tingginya setidaknya 200 kaki. Di depan Luo Zheng, itu tampak seperti gunung berukuran sedang yang menghalangi gerbang kota. Luo Zheng menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tinjunya, dan mengumpulkan kekuatan skala naga. Kemudian, dia melemparkan pukulan ke batu itu, pukulan Luo Zheng diresapi dengan kekuatan Bai Wanjun. Ketika mendarat di batu, suara lembut dan teredam bisa terdengar. Oh, suaranya tidak keras, seolah-olah itu berasal dari dalam batu besar. Namun, semua orang mendengarnya dengan jelas. Kemudian, retakan mulai muncul di batu. Retakan itu sangat padat, seolah-olah kulit telur telah pecah. Ketika retakan muncul di batu, batu itu mulai runtuh. Seluruh batu berubah menjadi debu dan runtuh. Embusan angin bertiup melewati. Wash-wash. Debu yang bergelombang segera menelan Luo Zheng. Setelah waktu yang lama, debu menghilang. Batu di depannya sudah menghilang, hanya menyisakan setumpuk debu di tanah. Banyak orang berkulit hijau di tembok kota memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mulut mereka terus-menerus berteriak dalam bahasa yang tidak dimengerti Luo Zheng. Pada saat ini, orang-orang berkulit hijau mengerti bahwa orang di depan mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Apalagi orang-orang berkulit hijau ini, bahkan Meng Chong dan yang lainnya merasa sulit untuk menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Jika Meng Chong bisa menggunakan esensi astralnya, maka dengan mengandalkan letusan esensi astralnya, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menghancurkan batu besar menjadi debu dengan satu pukulan. Tetapi aturan dimensi ini berbeda. Semua esensi astral dan esensi sejati dilarang. Luo Zheng hanya menggunakan kekuatan tubuhnya untuk mencapai efek seperti itu. Apakah ada binatang buas yang hidup di tubuh orang ini? Yun Luo juga mengerti maksud Luo Zheng. Dia berbalik ke arah puncak tembok kota dan mengatakan sesuatu dalam bahasa orang-orang berkulit hijau. Setelah Yun Luo selesai berkomunikasi dengan orang-orang berkulit hijau, dia berkata kepada Luo Zheng, ayo masuk. Semua orang melintasi gerbang dan memasuki bagian dalam kota. Gaya kota ini sangat berbeda dari manusia. Ada orang-orang berkulit hijau memegang tombak di mana-mana, mengelilingi mereka. Tetapi pada saat ini, tidak ada satupun orang berkulit hijau yang berani menyerang mereka. Pukulan Luo Zheng telah meninggalkan kesan yang mendalam pada mereka. Dalam pikiran mereka, pembangkit tenaga listrik seperti dewa seperti Luo Zheng tidak terkalahkan. Tak lama, orang-orang berkulit hijau di depan Luo Zheng, yang terus-menerus mundur dengan tombak mereka, membuka jalan. Dari jalan ini, tiga orang berkulit hijau berjalan keluar. Orang berkulit hijau yang memimpin mengenakan mahkota emas di kepalanya dan memegang kotak brokat di tangannya. Orang berkulit hijau dengan mahkota di kepalanya mungkin adalah kaisar mereka. Kaisar berkulit hijau mengatakan sesuatu kepada Luo Zheng, lalu mengangkat kotak brokat itu tinggi-tinggi. Yun Luo, yang berdiri di samping Luo Zheng, menerjemahkan, dia berkata bahwa mereka bersedia untuk mempersembahkan relik suci, tetapi dengan satu syarat. Kondisi apa? Luo Zheng bertanya. Bantu mereka membunuh ras lain di utara, jawab Yun Luo. Tidak tertarik, Luo Zheng menggelengkan kepalanya. Luo Zheng tidak ingin terlibat dalam konflik ruang roh ini. Dia tidak ingin membuang waktu di sini. Yun Luo kemudian menyampaikan kata-kata Luo Zheng. Wajah kaisar berkulit hijau itu menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi pada akhirnya, dia masih menyerahkan kotak brokat itu kepada Luo Zheng. Mungkin dia mengerti bahwa relik suci ini bukanlah sesuatu yang bisa disimpan oleh ras mereka. Bahkan jika itu bukan Luo Zheng, ras lain akan mengambilnya. Luo Zheng mengambil kotak brokat dari tangan pria itu dan dengan lembut mengangkatnya. Begitu tutup kotak brokat diangkat, ia menemukan kristal panjang dan sempit di dalamnya. Kristal itu tidak lengkap, itu tampak seperti batu permata yang pecah dan memancarkan cahaya yang luar biasa. Ketika Yun Luo dan Sun melihat kristal ini, mata mereka terbakar dengan semangat. Mereka belum pernah melihat fragment dao surgawi sebelumnya, tetapi mereka tahu keberadaannya. Luo Zheng mengulurkan tangan dan meraih pecahan itu. Itu dingin untuk disentuh. Ini adalah pecahan heavenly dao. Tampaknya tidak ada bedanya dengan kristal biasa. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar di benak Luo Zheng. Dari fragment dao surgawi terdengar suara yang kompleks, dan aura yang sepertinya berasal dari seluruh alam semesta melonjak ke dalam pikiran Luo Zheng. Ini, mata Luo Zheng melebar. Pada saat ini, dia sepertinya melihat seluruh alam semesta berubah, dan perubahan yang telah terjadi selama miliaran tahun terakhir. Pa, Yun Luo mengangkat tangannya dan menghancurkan pecahan heavenly dao di tangan Luo Zheng ke tanah. Kemudian, Yun Luo berkata dengan tenang, jiwamu memang sangat kuat. Apa gunanya fragment dao surgawi? Luo Zheng tiba-tiba bertanya. Yun Luo memandang Luo Zheng dengan sedikit ragu, lalu berkata, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Aku harap kamu dapat memilih jalan yang benar. Sun tertawa dingin dan berkata, mengapa kamu tidak meminta Luo Zheng untuk berdiri di sisimu saja? Berdiri saja di sisi Oracle Skylert. Yun Luo berasal dari faksi Oracle Skylert. Yun Luo berkata dengan tenang, Luo Zheng memiliki takdir bertarung untuk era agung. Dia memiliki jalannya sendiri untuk dilalui. Tidak peduli di sisi mana dia berdiri, dia pada akhirnya akan berjalan di jalan yang benar. Sun tidak mau repot-repot berdebat dengan Yun Luo. Dia menoleh ke samping dan berhenti berbicara. Ada lebih dari satu fragment dao surgawi di dalam kotak brokat. Ada juga papan arai kecil di sampingnya. Apa ini? Luo Zheng bertanya. Kita membutuhkannya untuk meninggalkan matriks kabut. Yun Luo mengangguk. Mata Ling Yan dan yang lainnya berkedut saat mendengar kata-kata Yun Luo. Mereka tidak peduli tentang apa itu fragment dao surgawi. Namun, papan arai ini sangat penting. Jika mereka ingin meninggalkan kabut, mereka harus menggunakan papan susunan ini. Setelah mendapatkan dua item ini, mereka tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Mereka segera meninggalkan kota orang-orang berkulit hijau dan mulai kembali ke jalan mereka datang. Bagaimana kita akan meninggalkan dunia batin kala jengking ini? Ling Yan bertanya. Kami akan meninggalkan cara kami datang. Luo Zheng tiba-tiba memikirkan hal ini dan bertanya, karena kita dapat meninggalkan dunia batin ini, penduduk asli juga dapat pergi, kan? Yun Luo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Penduduk asli ini lahir dari dunia batin ini, jadi mereka mengikuti aturan dunia batin ini. Itu sebabnya mereka tidak bisa merasakan jalan keluar dari dunia batin ini. Namun, kami adalah orang luar, jadi kami ditekan dan ditolak oleh aturan dunia batin ini. Itu sebabnya kami memiliki kesempatan untuk pergi. Hati Luo Zheng sedikit melonjak ketika dia mendengar kata-kata Yun Luo. Seperti yang sudah ditebak Luo Zheng, jika seluruh alam semesta adalah dunia batin binatang raksasa, maka orang-orang kuat di alam semesta ini juga mengikuti aturan dunia batin ini, termasuk True Aether, Great Aether, dan berbagai kekuatan hukum. Apakah ini berarti bahwa mereka sendiri tidak dapat merasakan keluarnya seluruh alam semesta? Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Lebih baik meninggalkan gua dunia bawah misterius dulu. Waktu berlalu dengan cepat, kabut di seluruh gua dunia bawah misterius berangsur-angsur menghilang. Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Semua petinggi perang dari klan malam iblis dan umat manusia telah berkumpul di aula besar di puncak menara dosa. Ekspresi mereka sangat jelek. Lord May telah menyelidiki pintu keluar menara dosa setiap hari, tetapi masih belum ada tanda-tanda Ling Yan dan yang lainnya. Sudah sebulan sekarang, jika Ling Yan dan yang lainnya tidak kembali, sinar kematian dunia bawah yang misterius akan memenuhi seluruh gua dunia bawah yang misterius lagi. Kata puncak perang yang mulia dari klan malam iblis. Setelah intensitas sinar kematian dunia bawah misterius pulih, semua orang di gua dunia bawah misterius pasti akan mati. Sejak menara dosa dibuka, tidak ada pengecualian. Luo Zheng seharusnya baik-baik saja. Kata puncak perang yang mulia umat manusia. Pada kenyataannya, apakah itu klan malam iblis atau ras manusia, Zhao Fenkin, Ling Yan, dan yang lainnya bukanlah yang paling gugup. Mereka paling gugup tentang Luo Zheng. Klan malam iblis mengkhawatirkan Luo Zheng karena sun. Mereka tidak ingin seorang raja dari klan malam iblis binasa di gua dunia bawah yang misterius. Untuk masalah ini, Tuan Mei bahkan telah mengirim orang kembali ke tanah suci bulu surgawi untuk menyelidiki patung raja klan malam iblis. Untungnya, patung sun masih bersinar dengan cahaya merah redup. Ini berarti sun belum binasa, yang berarti Luo Zheng seharusnya masih hidup. Umat manusia prihatin dengan nasib Luo Zheng. Alasannya sederhana. Luo Zheng sekarang adalah pengendali menara dosa. Jika dia mati, akan sangat mudah bagi demon race untuk melakukan comeback. Bahkan tanah suci bulu surgawi tidak akan memiliki alasan yang baik untuk menghentikan perlombaan iblis. Ketika saat itu tiba, kursi ras manusia di puncak menara dosa mungkin tidak akan ada lagi. Bahkan seluruh umat manusia di menara dosa akan dimusnahkan oleh ras iblis, terlepas dari apakah mereka adalah yang mulia perang puncak atau yang mulia perang biasa, atau bahkan jenderal perang yang relatif lemah itu. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh umat manusia bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Yang lebih merepotkan adalah jika Luo Zheng mati, Raja dari Klan Malam Iblis, yang adalah roh pedang Luo Zheng, juga akan menghilang ke udara. Dengan cara ini, tanah suci hati ungu juga akan kehilangan perlindungan tanah suci bulu surgawi. Jika tanah suci hati ungu menghadapi tanah suci iblis kembar, satu-satunya hasil adalah kehancuran. Seluruh umat manusia mungkin akan musnah. Karena itu, banyak manusia yang membenci Luo Zheng. Jika bukan karena kemunculan Luo Zheng, umat manusia masih akan berjuang di ambang kematian. Namun, penampilan Luo Zheng telah membawa umat manusia menjadi momen kejayaan yang singkat. Tanah suci hati ungu baru saja melihat secerca harapan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa harapan ini akan hancur dalam waktu kurang dari setahun. Bagaimana mereka bisa menerima ini? Terlepas dari ras manusia dan Klan Malam Iblis, ras lain masih mempertahankan sikap netral. Namun, petinggi perang Klan Malam di puncak Menara Dosa diam-diam senang. Saat batas waktu untuk puncak Menara Dosa semakin dekat, kemungkinan Luo Zheng mati di gua dunia bawah misterius meningkat. Klan Malam terus mengirimkan informasi ini ke Tanah Suci Iblis Kembar. Petinggi perang dari ras iblis di Tanah Suci Iblis Kembar sudah menggosok telapak tangan mereka bersama-sama. Mereka siap memasuki barisan teleportasi di Tanah Suci kapan saja dan menuju Menara Dosa. Setelah puncak Menara Dosa ditutup, sudah waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan skor mereka. Beberapa hari kemudian, titik merah di tengah gua dunia bawah misterius tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih terang. Beberapa makhluk yang lebih lemah tersebar ke segala arah. Makhluk yang lebih lemah tidak dapat menahan intensitas sinar kematian dunia bawah yang misterius dan hanya bisa bergerak di sekitar tepi gua dunia bawah yang misterius. Hanya makhluk yang benar-benar kuat yang bisa hidup di lapisan dalam gua dunia bawah misterius. Adapun area inti, tidak ada makhluk lain. Selain akar abadi biduk selatan, tidak ada makhluk lain yang bisa bertahan hidup di sini. Ini karena begitu mereka melangkah ke dalam barisan berkabut, mereka akan perlahan ditarik ke dalam jurang. Tidak ada makhluk yang bisa menahan iluminasi sinar kematian dunia bawah misterius dari jarak dekat. Menutup, Bang, di bawah perintah Lady Mei, jalan menuju lantai atas menara berdosa akhirnya ditutup. Meskipun berita datang dari Tanah Suci Bulu Surgawi bahwa patung raja masih berkedip dengan lampu merah redup, Nona Mei tidak percaya bahwa Luo Zheng dan yang lainnya dapat kembali. Setelah sinar kematian dunia bawah misterius pulih, tidak ada yang pernah kembali dari gua dunia bawah misterius. Luo Zheng tidak hanya mati di dalam, tetapi kematian Ling Yan juga merupakan kerugian besar bagi klan malam iblis. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di antara pemegang kursi. Tanpa Ling Yan untuk mengawasi situasi secara keseluruhan, akan sangat sulit bagi klan malam iblis untuk melawan Meng Tian dari ras iblis. Jika Meng Tian kembali ke menara berdosa saat ini, klan malam iblis akan berada dalam situasi yang sangat pasif. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Seorang puncak manusia perang yang mulia berkata dengan wajah panjang, ini merepotkan. Wajah semua manusia puncak perang yang mulia menjadi gelap. Hanya Zhao Fenkin dan Zhao Zuihe yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Pemegang kursi lainnya bahkan tidak layak disebut. Sebagian besar petinggi perang manusia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi pemegang kursi. Mereka hanya bisa berbaur di lantai 14 menara Sinful. Bagaimana mereka bisa melawan di menerace yang kuat? Dalam susunan teleportasi tertentu di tanah terkutuk, ada semua jenis pola agung yang terukir di sekitar susunan teleportasi. Ada juga lingkaran burung dan binatang yang diukir di sekitarnya. Itu terlihat sangat perkasa dan mendominasi. Ini adalah ras iblis. Ras iblis pernah menguasai menara berdosa. Bahkan susunan teleportasi yang mereka buat jauh lebih mengesankan daripada ras lainnya. Saat cahaya putih yang ganas berkedip, sosok seukuran gunung kecil dengan cepat muncul. Itu adalah puncak perang iblis yang mulia, Meng Tian. Setelah meninggalkan menara berdosa, banyak raja iblis puncak perang memilih untuk menerobos. Mereka telah mengumpulkan cahaya keberuntungan selama bertahun-tahun, jadi menerobos ke level battle sage tidaklah sulit. Sangat mudah bagi mereka untuk menembus kemacetan. Namun, Meng Tian tidak memilih untuk menerobos. Ini karena ketika Meng Tian pergi, dia sudah merencanakan serangan balik. Selama Luo Zheng memasuki gua dunia bawah misterius, Meng Chong dan Meng Tian Hu akan cukup untuk membunuhnya. Oleh karena itu, pada hari pertama Luo Zheng memasuki gua dunia bawah misterius, Meng Tian mulai bersiap untuk kembali. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Bagaimanapun, Meng Tian masih ingin menjadi penguasa menara berdosa. Oleh karena itu, Meng Tian masih menekan kultifasinya di tanah suci iblis kembar, menunggu hari ini. Mengikuti penampilan Meng Tian, Demon War Venerables puncak berjalan keluar dari barisan teleportasi satu demi satu. Mereka semua memiliki senyum sinis di wajah mereka. Membalas dendam setelah bertahan dalam diam adalah hal yang paling riang. Keras iblis yang diusir dari menara berdosa adalah penghinaan yang tidak dapat mereka tanggung. Hari ini, sudah waktunya untuk menghapus penghinaan ini. Banyak puncak penguasa perangklan iblis seperti gunung kecil yang bergerak saat mereka mendekati menara berdosa. Ketika mereka mendekati menara dosa, banyak makhluk hidup di kota kecil melihat pemandangan ini dan ekspresi mereka berubah. Mereka tahu betul bahwa akan ada gerakan besar di menara berdosa. Saat itu, makhluk-makhluk ini telah menyaksikan Demon Rache pergi. Sekarang, mereka menyaksikan kembalinya Demon Rache. Dua penjaga klan raksasa berdiri di pintu masuk menara berdosa. Ketika mereka melihat sekelompok puncak iblis perang yang mulia muncul di depan mereka, ketakutan segera muncul di wajah mereka. Bagaimana Meng Tian bisa menurunkan dirinya ke level prajurit klan raksasa ini? Dia hanya berteriak dengan dingin, buka pintunya. Kedua penjaga klan raksasa buru-buru membuka pintu menara berdosa. Kemudian, banyak Demon War Venerables puncak masuk dalam satu file dan memasuki lantai pertama menara Sinful. Di lantai pertama menara Sinful, banyak makhluk yang masih bertarung di arena. Namun, ketika mereka melihat begitu banyak puncak Demon War Venerables, mereka semua terkejut. Mengapa Demon Rache ini kembali? Bukankah Luo Zheng mengusir mereka? Kamu terlalu kurang informasi. Aku dengar Luo Zheng meninggal saat menjelajahi gua dunia bawah misterius. Itu tidak mungkin, kan? Bukankah ras manusia menyedihkan? Kita hanya bisa menyalahkan Luo Zheng karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanya seorang jenderal perang, namun dia benar-benar berani menjelajahi gua dunia bawah yang misterius. Dia tidak hanya mencari kematian, tetapi dia juga melukai seluruh ras manusia. Banyak makhluk dari berbagai ras berdiskusi dengan penuh semangat. Ada juga banyak pembudidaya manusia di lantai pertama. Pada saat ini, mereka semua memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Di masa lalu, pembudidaya manusia di Tanah Suci Hati Ungu hanya bisa memasuki menara berdosa untuk mendapatkan pengalaman setelah menjadi prajurit. Namun, setelah Luo Zheng mengambil alih menara dosa, status manusia di menara dosa telah meningkat pesat. Banyak pembudidaya manusia juga telah memasuki menara berdosa untuk berkultivasi. Sekarang para pejuang ini melihat kembalinya ras iblis, mereka secara alami tahu apa yang telah terjadi. Seluruh ras manusia di menara berdosa kemungkinan besar akan dihukum. Prajurit manusia ini ingin diam-diam meninggalkan menara berdosa, tetapi kaki mereka sepertinya dipenuhi timah dan mereka tidak bisa bergerak satu langkah pun. Puncak perang yang mulia dari ras iblis tidak bingung atau lambat. Tubuh mereka memancarkan aura kekerasan saat mereka memasuki lantai dua, lalu lantai ketiga. Dengan begitu banyak petinggi perang puncak, hampir setiap kali mereka menginjak lantai, mereka akan menarik perhatian makhluk lain. Segera, Meng Tian akhirnya naik ke lantai 15. Sepatu bot besi berat Meng Tian menginjak aula besar di puncak menara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan meraung menuju kedalaman dunia kecil, semua pengontrol kursi, keluarlah bersamaku. Keluar, keluarlah untuk kami. Di belakang Meng Tian, banyak petinggi perang dari ras iblis meraung. Setelah beberapa saat, pintu-pintu dunia seribu kecil terbuka satu per satu, dan banyak pengontrol kursi keluar satu demi satu. Pengendali kursi Night Rache adalah yang pertama muncul. Begitu mereka keluar, mereka berdiri di samping Meng Tian. Perlombaan malam selalu menjadi pengikut ras iblis. Meskipun ras iblis telah diusir dari menara berdosa, mereka masih tidak dapat mengubah kenyataan ini. Bagaimanapun, tanah suci malam abadi dari perlombaan malam masih di bawah perlindungan tanah suci setan kembar. Yang terakhir muncul adalah banyak War Venerables of the Human Rache puncak dan puncak War Venerables of the Night Demon Rache. Meng Tian melirik puncak War Venerables of the Human Rache dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Yang mulia perang puncak dari ras manusia, tidak te mereka semua orang yang biasa berkeliaran di lantai 14. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi pengontrol kursi? Hahaha. Petik 2. Hahaha. Semua petinggi perang dari ras iblis tertawa bersamanya. Bahkan petinggi perang dari perlombaan malam pun tertawa. Wajah para petinggi perang ras manusia pucat pasi. Mereka sangat marah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di Sinful Tower, kekuatan adalah segalanya. Tanpa Luo Zheng, mereka bukan apa-apa. Sebaliknya, Night Demon Rache relatif tenang. Bagaimanapun, mereka memiliki tanah suci bulu langit yang kuat sebagai dukungan mereka. Lord Mei berkata dengan dingin, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Cerita bersambung, Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.